Saat reskrim Polres Pariaman kembali mengamankan pelaku sodomi setelah menerima dua laporan dari korban anak di bawah umur pada Senin 20 November 2023, pelaku tersebut berinisial H41 tahun, bahkan ia merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Padang, Pariaman. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Padang, Rahmat Panji. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Rahmat Panji. Baik, terima kasih rekanina. Saya ingin melaporkan terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara dari Pemkap Padang, Pariaman yang ditangkap oleh Polres Pariaman setelah menerima dua laporan dari korban yang mengaku menjadi korban sodomi. Usia korban rata-rata itu di bawah umur. Penangkapan pelaku berinisial H ini adalah buntut dari penangkapan kasus sebelumnya yaitu inisial FA pada bocah lima tahun yang ternyata juga merupakan korban dari siha, dari pelaku H ini. Jadi ini adalah mata rantai untuk kasus ini yang akhirnya bisa diungkap oleh pihak Polres Pariaman. Selain sebagai pelaku, sebagai pelaku H sudah melakukan aksinya sejak tahun 2015. Di total sudah delapan tahun H berbuat untuk melakukan sodomi. Dalam pengakuannya itu sudah ada sekitar enam orang korban. Yang sudah ya sodomi rata-rata itu di bawah usia, di bawah anak, di bawah umur. Lebih lanjut itu pengakuan dari H yang menyebutkan bahwa ia juga merupakan korban sodomi saat masih duduk di bangku SMA. Dan sampai sekarang pihak Polres Pariaman, yaitu Saras Krim Polres Pariaman itu masih mengumpulkan informasi atau mengumpulkan laporan dari korban-korban terkait yang pernah menjadi korban dari H ini. Seperti itu rekan Nina, terima kasih.